Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Berawal dari keprihatinan melihat banyaknya kaum duafa dan lansia yang terlantar, pasangan suami istri di Tulungagung menjadikan tempat tinggal mereka sebagai rumah singgah. Selama 4 tahun terakhir mereka telah menampung dan hidup bersama puluhan orang yang kurang beruntung tersebut. Menghabiskan waktu di masa tua dengan tenang dan nyaman bersama keluarga menjadi harapan setiap orang. Namun tidak semua orang beruntung mendapatkan kesempatan tersebut. Tidak jarang dicumpai orang yang telah lanjut usia hidup sebatang kara tanpa keluarga bahkan hidup terlantar di jalanan. Kondisi itulah yang kemudian mengilhami pasangan suami istri di Tulungagung, Denny, Yulianto, dan Widiarti yang rela menjadikan rumah mereka sebagai rumah singgah bagi kaum duafa dan lansia yang terlantar. Pengelola Panti Widiarti mengatakan, Rumah singgah yang diberi nama Tresno Rahayu tersebut didirikan pada tahun 2018 silam. Dengan izin suami dan keluarga, wanita yang sempat menjadi buruh migran di Hong Kong tersebut kemudian membangun teras rumahnya menjadi kamar tidur. Sejak saat itulah, Widiarti mulai menampung orang-orang yang terlantar dan tidak punya tempat tinggal. Karena keterbatasan tempat dan tenaga, saat ini panti yang berada di desa Notorojo, kecamatan Gondang Tulungagung ini hanya bisa menampung maksimal 10 orang. Dulu awalnya sih sebenarnya ide ini bukan murni saya sendiri gitu loh, ada beberapa teman juga. Kita kan giat sosial, kita sering menemukan orang terlantar, tapi kita tidak ada tempat untuk menampung. Kadang kita mau menaruh di panti, panti penuh gitu ya. Seakhirnya ada yang bilang, yuk kita mendirikan panti dulu awalnya itu berapa ya? Kita satu, dua, kita lemak orang. Kita berangkat dari lemak orang itu, nah dengan berjalannya waktu, wis, apa ya, mundur sendiri-sendiri gitu loh, mungkin ada kesibukannya masing-masing. Akhirnya ya wis lah, saya jalankan sendiri. Suka dukanya mengurus orang-orang ini apa itu? Suka dukanya, kalau sukanya lebih banyak daripada dukanya. Kalau sukanya itu gini loh mas, ketika kita melihat apa mbahnya tersenyum, terus melihat kita bisa bercanda tawa gitu tuh suatu apa ya, apa ya, pokoknya kita merasakan jauh lebih tenang. Jadi kita akan merasa lebih bersyukur, ternyata banyak sekali orang yang di bawah kita gitu. Kalau dukanya apa, paling kita ngadepi orang tua, ya cerewet, mungkin kadang pikun, udah dikasih makan, katanya belum, ya segitulah. Widiarti berharap apa yang dilakukan ini bisa membantu meringankan beban hidup dan memberikan kebahagiaan bagi mereka yang kurang beruntung di masa tuanya. Agus Bondan, CTV, Tulung Agung. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax